Al-Fatihah 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 adalah makan sahur maka dari sini kita bisa dapat simpulkan beberapa faedah ataupun beberapa khulasah, ringkasan dari ceramah atau kultum yang singkat ini yang pertama sahur merupakan salah satu sunnah Nabi SAW yang perlu kita jalankan kemudian yang kedua hukum sahur adalah sunnah atau anjuran untuk dilaksanakan kemudian yang ketiga adalah pembeda antara umat Islam dan ahli kitab adalah makan sahur dan yang terakhir adalah diantara ibadah yang terbaik untuk dilakukan menjelang sahur adalah sholat dan beristighfar mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan semoga kita semua mendapatkan keberkahan Ramadhan dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!